Opening seremoni Piala Asia 2024 telah sukses dihelat di Stadion Lusail, Qatar. Dalam suguhan koreografi lampu hingga pesta kembang api tersebut ternyata membawa tempat tersendiri bagi negara Palestina. Bagaimana tidak pihak Palestina dilibatkan setidaknya dalam dua acara penting saat pembukaan Piala Asia. Timnas Palestina yang diwakili oleh Musab Al-Batat berkesempatan menjadi perwakilan pemain yang mengucapkan sumpah turnamen. Sebenarnya tugas ini diberikan kepada Kapten Timnas Qatar, yakni Hassan Al-Haidos. Namun pemain berusia 33 tahun tersebut justru memberikan kehormatan bagi back dari Timnas Palestina. Hassan Al-Haidos mendampingi Musab Al-Batat saat ucap sumpah turnamen. Tentu hal tersebut merupakan sesuatu yang spesial, yang tak diperoleh bagi pemain dari peserta negara lain. Tak cukup di situ, Palestina juga dilibatkan saat acara opening ceremony hendak ditutup. Hal ini dibuktikan dengan menyanyikan sebagian lagu kebangsaan Palestina pada akhir rundown acara.